Jasmin, warga penawangan kecamatan Peringapus, Kabupaten Semarang, hanya bisa pasrah usah ditangkap oleh jajaran Resmopol Res Semarang. Pemuda ini harus berurusan dengan petugas kepolisian karena telah melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang tuanya sendiri. Tersangka yang sebelumnya pernah berurusan dengan hukum tega menghabisi ayahnya akibat tidak dibiayai menikah. Dirinya tak terima, terlebih dirinya sudah memiliki dambaan hati. Bapak-bapak orang kuah aku, tapi orang kuah aku enggak, masih harus tunggu. Ceweknya itu anak mana? Penawang. Penawangan. Kasian. Pekerja apa? Kerja apa itu? Sekolah. Enggak, enggak sekolah. Di bawah pengaruh minuman keras, tersangka mendatangi rumah ayahnya untuk membalaskan sakit hati. Mengetahui korban sedang tertidur, tersangka spontan mengambil sebilah kayu dan langsung memukul kepala korban hingga akhirnya tewas. Karena habis minum itu dia mengingat peristiwa dia minta tolong itu enggak dikasih, sepontan dia memukul bapaknya, ambilkan jalan pintu, keluar dari rumah bulinya kan sebelahan rumahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus kembali mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Yudha Rianto melaporkan untuknya.